Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hobi Sobat Fishing Nah pada video kali ini dengan sebutan alat pancing dengan jenis rail pancing ya Untuk rail pancing sendiri banyak jenisnya Dari yang spinning, atau yang casting, atau yang OH Untuk video kali ini dengan jenis spinning Nah untuk teman-teman, untuk yang rail satu ini dari produk Reobi Dengan merek Virtus 2 Full metal spool tentunya ya Untuk keterangan lebih lengkap terdapat bagian kotaknya seperti ini Untuk ukuran disini dari terkecil sampai terbesar Untuk satu ini kita memakai seri 4000 ya Keterangan tentunya sangatlah lengkap banget Oke lah, gak usah terlalu lama, gak usah banyak ngomong Langsung kita buka dan kita lihat Seperti apa model rail yang satu ini Oh iya, untuk teman-teman Misalkan video ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa di subscribe channel Cahaya Fishing Agar channel kita terus semakin berkembang Dan semangat memberikan liputan video yang terbaru Oke, kembali ke topiknya lagi Untuk rail yang seperti ini Sangatlah keren banget Oh iya, untuk rail Reobi itu biasanya harganya mendekati 1 jutaan ya Cuman untuk yang satu ini Gak tahu kenapa ini kok murah banget Ini kisaran harga 350 ribu Wow, percaya gak sih Reobi dengan harga 350 ribu Tapi ya, emang ini sih barangnya nih Kalau dibilang Ori atau yang KW-nya Nah, teman-teman bisa komen di bawah ya Ini kira-kira Ori atau KW Teman-teman bisa komen di bawah Soalnya teman-teman juga banyak yang bilang Bang itu KW, bang itu Ori gitu kan Jadi teman-teman bisa komen lagi ya Di bawah tentunya ini terdapat tulisan dari Reobi Virtus Dengan serinya sendiri disini seri 4000 Secara tampilan bodi Lumayan mewah banget Sangat keren Dan simple banget dari kombinasi warna Sangat keren Dan untuk warna seperti yang kita lihat ya Disini warna hitam Warna hitam dengan kombinasi warna kuning kemasan nih Dibangin di spool terdapat kuning kemasan Dan dibanginkan off handle juga sama nih Tampilannya sangatlah keren banget Terus selain itu Untuk handle ini terlihat sangat kokoh banget Aluminium handle Dan untuk jenis handle-nya Ini sudah power handle ya Atau screen handle Tantunya model seperti ini sangatlah simple ya Dan bahan bodi Ini bahan karbon Ini bahan karbon grafit Tapi tadi kayaknya Full metal bodi Oh sorry Ternyata full metal spool Full metal spool ya Yang berarti untuk spoolnya dia metal Itu sudah pasti sih Untuk spoolnya pasti ini metal Untuk bahan ini karbon ya Karbon grafit Rotor sama Nah ini Ini tentunya metal Spool ya Spoolnya disini metal Sangat nyari banget suaranya Untuk putarannya disini tentunya Sangatlah enak Sangat ringan juga Untuk putarannya ya Dan untuk jenisnya pun Dah one way untuk putarannya Handle sangatlah kokoh banget Untuk bagian knob handle Variasinya sangatlah keren Variasinya berlubang seperti ini ya Mengingatkan saya dengan rail salah satu Kalau tidak salah dari rail Daido Deimos Dan ini di bagian tangga ini Terdapat Design in Jepang ya Cuman tidak tahu ini yang Ori Atau yang KW nih Jadi teman-teman bisa komen Tampilannya sangatlah keren banget Dengan Reobi Virtus seri 4000 Tampilannya seperti ini ya Di spool Dan di bagian spool ini Terdapat geteran gear ratio 5,0 banding 1 Nah jadi seperti ini teman-teman Untuk geteran gear ratio 5 kali putaran kawat bell arm Itu 1 kali putaran dari handle Jadi seperti ini ya Bagian handle ini kita paskan Seperti dulu Nah seperti ini ya Ini kita putar dan kita hitung Ini 1 2 3 4 5 Oke pas banget ya Disini 5 kali putaran kawat bell arm 1 kali putaran dari handle Untuk gear ratio 5,0 banding 1 Dan selain itu Ini di bagian spool ya Terdapat keterangan Kapasitas tali 0,28 Bisa masuk tali 200 meter 0,33 150 meter Misalkan memakai PE Mungkin PE 2 ya Kisaran 120 meter Untuk seorang clicker Lumayan cukup nyaring banget Untuk clicker Coba kita buka ya Dan kita lihat Untuk jenis clickernya Dan kita lihat Bagian pengucin 10 Sudah Ada sealnya atau belum ya Kita lihat Biasanya ada yang udah ada Ada yang belum Tapi untuk jenis 1 ini Coba kita lihat Oh disini untuk penutup spoolnya Atau pengucinnya Ini belum ada seal ya Kalau belum ada seal Terdapat di bagian atas Dan untuk clickernya Seperti ini Masih menggunakan pair Masih menggunakan pair Dia belum langsung ke spool ya Untuk clickernya Misalkan clickernya Langsung ke spool Otomatis lebih awet ya Tapi kalau menggunakan pair Seperti ini Kadang dia masih bisa Lepas untuk pairnya Tapi untuk suaranya Emang lumayan cukup nyaring Yang satu ini Clickernya lumayan cukup nyaring Untuk suaranya Dan kita tutup kembali ya Bagian pengunci Spoolnya ini Di bagian penutup Atau di pengunci ini ya Misalkan terdapat seal Otomatis lebih mantap Otomatis lebih aman Karena airnya Nggak masuk di bagian dalam spool ya Dari Reobi Virtus 2 Ini salah satu rule yang rekomen ya Untuk peran teman-teman Dengan harga sangat terjangkau Merknya lumayan terkenal Putar ini pun sangatlah Enak Dan selain itu Misalkan untuk bearing ya Ada yang bertanya Berapa bearing bang Nah ini bearingnya 13 plus 1 ball bearing Dan di bagian bodi bawah ini Terdapat dari Tulisan Reobi ya Ini Reobi Oh iya Ini untuk on off Di bagian depannya Untuk penguncinya Untuk pengunci di bagian depan Dan untuk putarannya Ini tentunya sudah One way teman-teman Dan ini Untuk bagian kawat BLA Menurut saya Kentalannya kurang kuat ya Yang biasanya kan Langsung Keras gitu Kentalannya Biasanya seperti ini Bagian pairingnya ini Kecil Atau melemah Dia kurang kuat Untuk reker Lumayan nyaring Untuk putaran Menurut saya Sudah lumayan sih Dengan harga segi ini Sudah lumayan mantap Kalau dari brand Reobi Tentunya sudah mantap Tapi yang bikin saya heran Biasanya juga Harganya itu Mendekati 1 jutaan ya Untuk Reobi Cuma untuk E1 ini Harganya kok Sangatlah terjangkau gitu Sangat standar banget Yang tentunya Sangatlah mantap banget Teman-teman Oke teman-teman Video kita cukup sampai disini Semoga lebutan kita Selalu bermanfaat Untuk kita semuanya Salam Satobi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat mantap